Terima kasih. Terima kasih soal tender ini. Kepala Marketing, Keuangan, dan... Siapa? Dan adik Ibu. Saya mau mengajak Bapak untuk kerjasama dengan saya. Kalau Ibu mengajak saya untuk mengkhianati Ibu Ana, saya tidak akan setuju. Saya minta sekarang, lo batalkan pertemuan lo sama Ana. Lo tidak mau kan? Nama baik lo tercemar, dan rumah tangga lo hancur. Maksud lo Bapak? Hah? Ya. Pikirin baik-baik, kalau video dan foto ini tersebar. Makanya, pikirin baik-baik lagi, kalau mau macam-macam sama gue. Terima kasih. Ayudah, katanya ada yang mau dibicarakan. Tapi kok jam segini, belum ada kabar ya? Jadi dateng gak sih? Keputusan lo akan menentukan hidup lo. Halo, Ibu Ana. Halo, Pak Yuda. Pak, katanya ada yang mau dibicarakan. Jadi gak ya, Pak? Maaf, Ibu Ana. Saya tidak bisa datang kembali ibu. Karena berhalangan isi saya sakit. Maaf, Bu. Halo, Pak. Bagus. Gitu dong. Lo mengambil keputusan yang tepat. Bagus. Gitu dong. Lo mengambil keputusan yang tepat. Saya sudah lakukan apa yang kau minta. Tapi tolong, hapus foto itu. Selama lo mengikuti apa yang gue suruh. Lo akan aman. Makanya, jangan pernah berani melawan Eliza. Gitu dong. Hei. Gitu. Jukim. Ji. Jukim. 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 Kamu mau nangis? Ayo nangis. Biar kamu lega. Vina baik banget sama aku. Padahal Vina udah jadi seorang istri yang dihianati. Aku orang yang ikut Andil menghancurkan rumah tangganya sama Mas Andi. Ulan. Kamu kenapa bongong aja? Tapi kamu bukan orang yang pertama membuat retaknya hubungan rumah tangga saya sama adik Runa. Dulu ada yang namanya Lila. Dan semua itu udah masa lalu buat saya. Saya juga udah pernah bilang ke kamu. Kalau saya sudah mengikhlaskan adik Runa untuk kamu. Aku pikir sehabis ngobrol sama Tante Vina bisa bikin aku tenang. Tapi malah bikin aku makin galau. Hati aku gak tenang rasanya kepikiran omongan Tante Vina. Eh! Apaan sih gak usah pegang-pegang aku? Kamu tuh kenapa sih sayang? Mau dipeluk malah didorong. Salah aku apa lagi sih sama kamu? Aku kan udah minta maaf masalah uang ke papa kamu itu. Masih begitu aja. Aku lagi pengen sendiri. Paham gak? Paham gak? Kalau paham pergi dong. Iya. Ngerti. Paham gak gak? Tepas. 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 Ana, Ana, gimana aku mau tenang coba kalau ngeliatin muka bete kamu? Ya gak ada aku malah ikutan bete. Gak, Eliza. Aku tuh masih kepikiran sama perusahaan. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa kadang perusahaan mengkhawatirkan, El. Ana, waktunya di rumah itu istirahat. Gak usah pikirin kerjaan. Udah besok aja lah pikirin, cari klien baru. Gak usah disini. Rasain lo Ana, gak akan ada satu orang pun yang bisa menghalangi langkah gue. Kalau ada yang berani, akan tahu akibatnya. Eliza sudah kembali, gak akan pernah terkalahkan. Pagi, anak mama. Aduh seger banget. Sarapannya mama udah bikinin sarapan buat kamu. Iya, ma. Halo, pak. Hasil analisis dari rumah sakit udah keluar, pak. Oke, saya sama mama saya langsung ke sana sekarang. Kasih, pak. Apa, Dennis? Kita harus siap-siap ke kantor polisnya sekarang, pak. Yaudah, sekarang kamu siap-siap, mama tunggu ya. Ya, itu maka. Mama juga. Permisi, pak. Ini berkas-berkas mengenai kasus yang bapak minta. Oh ya, taruh disini. Terima kasih. Permisi, pak. Ya. 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 Oh, jadi begini? Selamat pagi, Mbak Ana. Eh, pagi, Mas Sunan. Aduh, maaf, maaf. Kenapa, Mas Sunan? Ah, begini, Mbak. Saya dapat informasi kalau polisi mendapat keterangan terbaru dari pihak rumah sakit. Mengenai kasus Diana. Dan kita diminta untuk hadir ke sana untuk mendengarkan laporannya. Aduh, Mas Sunan, dadakan banget ya. Ini saya belum siap-siap. Tunggu sebentar, bisa nggak Mas Sunan? Saya juga sekalian mau telepon Ibu sama Tante Mita biar ikut sekalian. Iya, iya. Tunggu sebentar, nggak apa-apa ya Mas Sunan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bersambung saya. Bersambung saya. Bersambung saya. Terima kasih.